nggak ada judulnya seperti itu 30 tahun, nggak sadar-sadar juga kita itu dijajah sehingga kadang-kadang nggak terlecut kita nggak sadar-sadar kecuali dengan kekerasan ya mungkin Allah Ta'ala mengirim seperti Habib Rizik seperti Habib Bahar ya itu untuk melecut kita kalau nggak ada mereka, siapa yang berani? coba buktinya, mana yang bisa menandingi Habib Bahar ataupun Habib Rizik yang selain Taba'i mana diantara mereka? nggak ada yang berani, nah itu salah satu rahmat kalau nggak ada mereka tambah parah lagi Indonesia ini, negara ini Alhamdulillah ada yang seperti itu walaupun kita sendiri ya walaupun Nabi Bahar itu murid kami dan bahkan sempat saya waktu dia keluar telpon saya pada sore harinya dan dia bilang babe, saya ini sekarang disambut ratusan ribu orang yang menyambut saya ya sebetulnya bukan dia yang meneritakan mereka untuk menyambut tapi mereka karena cinta kasihnya mereka kepada Habib Bahar sehingga mereka itu banyak berkumpul ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang pada waktu itu dan dia katakan saya sempat berpesan kepada dia babe, ini sudah di penjara sekian lama tolong lebih arih, lebih bijak berdakwalah dengan siasat nah gitu ya nah tapi nggak bisa dipaksakan Habib Ahmad Ana sama Antu mungkin sama ya dakwanya caranya lemah-lembut gitu ada orang yang nggak bisa dia itu nggak tahan melihat sebuah kemungkaran itu tidak tahan melihat sebuah kezaliman itu tidak tahan dan insya Allah yang lemah-lembut pun diantara ulama juga seperti itu cuma caranya beda kita merangkul tapi ada yang memukul kalau nggak ada yang memukul semua merangkul kita jadi babu terus jadi artinya perjuangan orang ulama yang keras ini yang dikatakan jadi sebaik-baiknya itu adalah sebuah kalimat yang benar yang diutarakan di depan raja yang zalim jadi seperti itu kalau nggak ada yang seperti itu maka akhirnya kita dosa semuanya karena kan aman ma'ruf na'imungkar itu kan harus dilaksanakan yang punya tangan dengan tangannya yang punya lisan dengan lisannya yang punya halte dengan halte yang nggak bisa ya udah dengan hatinya jadi artinya untung masih ada seperti mereka-mereka ini yang berani untuk menampakkan sebuah kebenaran kalau tidak kita dosa semuanya artinya perjuangan mereka itu lebih banyak berkorban ketimbang kita nah kita ini melemah-lembut kita ini kan diterima oleh semua kalangan karena kita lemah-lembut tapi orang seperti dia dimusuhi banyak orang nah mungkin kita nggak dimusuhi gitu jadi lebih berat seperti beliau jadi memang fenomena yang semacam ini harus ada di dunia ini ya jadi harus ada oleh karena di dalam pendidikan itu nggak boleh dengan cara lembut salah itu dengan cara lembut harus ada kekerasan juga kenapa setan itu satu-satunya takutnya itu dengan kekerasan lalu kalau sumpah mah yang semacam itu tidak dibenarkan ya dengan mengatakan itu hak asasi manusia sebagainya loh kenapa di penjara itu harus ada kekerasan kenapa harus ketika investigasi itu harus ada kekerasan kalau memang tidak boleh nah ini kan juga untuk membenarkan untuk meluruskan untuk menjadikan orang itu baik kembali pembinaan katanya di penjara pembinaan nah ini kan juga pembinaan anak kita harusnya seperti itu dong jangan cuma ambil-ambil satu-satunya nah kita ini kadang-kadang kalau nggak ada orang yang berani kita ini nggak tampak nggak kelihatan jadi jazakullah habib rizik habib bahar semoga Allah panjangkan umurnya mereka berdua dan kita harus menjikapi segala hal itu jangan cuma dengan hawa nafsu jangan nah tapi kita sebagai habib kita sudah sadar karena apa sebagaimana katakan habib Abdullah bin Umar bin Yahya jadi kita ini harus siap di setiap saat itu ada yang benci sama kita ada juga yang cinta kepada kita jadi kita nggak ada tuntutan tuntutan kita cuma satu Allah rizah Rasulullah bangga dan senang dengan cucunya Sampai jumpa di video selanjutnya